Intro Halo teman-teman, jumpa lagi dengan soal geometri ruang ya kali ini diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H DTS ini titik tengahnya CD sedangkan titik P titik tengah diagonal ruang H, B ya, ditanyakan perbandingan volume limas P, B, G, S dengan volume kubus A, B, C, D, E, F, G, H ya, nah bagaimana cara penyelesaian soal tersebut yuk kita simak penjelasannya ya, nah pertama-tama kita menggambar terlebih dahulu kubus A, B, C, D, F, G, H beserta limas P, P, B, G, S ya, nah disini telah tersedia gambarnya ya, lihat gambar limasnya dan juga kubusnya berikutnya kita menghitung volume dari limas ya nah volume limas ya teman-teman ya limas itu rumusnya adalah sepertiga luas alas digalikan tinggi nah tinggi disini tentunya adalah tinggi limas teman-teman nah berikutnya kita masukkan luas alas luas alas alasnya disini yaitu B, C, S yaitu segitiga nah berarti kita menghitung luas segitiga ya luas segitiga kebetulan segitiga ini adalah segitiga siku-siku berarti setengah alas digalikan tinggi nah alas segitiga B, C, S adalah C, S ini ya alasnya nah disini kita belum tahu berapakah rusuk dari kubus nah kita misalkan rusuknya adalah satu kita hitung panjang dari C, S ya karena S ini titik tengah dari C, D maka C, S panjangnya adalah setengah ya setengah itu adalah alas alas dari segitiga ya kemudian dikalikan tinggi ini tinggi ya tingginya adalah satu ya tingginya adalah satu itu adalah rusuknya kubus nah kemudian digalikan tinggi limas limas puncaknya adalah B tinggi limas berarti tinggi dari B ke bawah ya karena B ini titik tengah diagonal ruang HB berarti B ini tepat berada di tengah-tengah gitu ya berada di tengah-tengah kubus sehingga tinggi limas ya di titik B ke bawah ini sama dengan setengah dari rusuk ya karena dia berada di tengah-tengah kubus berarti tinggal limasnya berapa setengah ya kita masukkan disini nah disini kita hitung sepertiga dikalikan setengah dikalikan setengah dikalikan satu dikalikan setengah nilainya adalah seper-dua puluh empat ya teman-teman ya nah berikutnya kita bisa menghitung luas dari volume dari kubus ya volume kubus volume kubus ya kita ketahui bahwa volume kubus itu rusuk kali rusuk kali rusuk nah tadi dimisalkan rusuknya adalah satu berarti satu dikalikan satu dikalikan satu atau satu itu sebesar satu ya sama dengan satu nah dari sini kita bisa membandingkan volume limas dibandingkan dengan volume kubus ya teman-teman ya satu per dua puluh empat dibandingkan satu nah mendapatkan satu per dua puluh empat sehingga kita dapatkan perbandingan volume limas dengan volume kubus adalah satu dibanding dua puluh empat begitu ya teman-teman mudah bukan selamat belajar sobat branding salam edukasi selamat menikmati 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 selamat menikmati